Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian Semoga kita semua dalam keadaan sehat Oke Baik anak-anak sekalian hari ini Kita akan kembali bertemu dalam pelajaran komputer Namun hari ini Pak Minta akan memberikan Pengenalan tentang Program Microsoft Word Ataupun program Microsoft Namun sebelumnya mari sama-sama kita Awalnya dengan baca basmal Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak sekalian Kita sudah beberapa pertemuan ini Kita sudah membuat Ataupun mempraktekan di dalam Yang ada di program komputer Microsoft Ada berapa sih? Nah yang pertama itu Microsoft Word Kemudian yang kedua Ada Microsoft Excel Dan yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint Oke Pak Minta akan menjelaskan apa itu Microsoft Word Apa itu Microsoft Excel dan juga PowerPoint Oke Selamat menyimak Baik yang pertama Di sini Di sini Di sini Pak Minta akan memberitahu Microsoft Word dan juga kegunaannya Nah ini yang pertama Nah ini yang pertama Tunggu sebentar Oke Ini kita sudah tahu ya mungkin di kalian juga sudah hafal Yang kita gunakan beberapa yang lalu Yang lalu kita menggunakan Microsoft Word Ini kegunaan utama adalah untuk membuat tulisan ataupun mengetik Ya Nah ini Dan juga banyak fitur-fiturnya yang sudah kita pelajari Jadi intinya Microsoft Word ini Yang utama adalah untuk mengetik Membuat tulisan ya Walaupun banyak membuat gambar juga bisa Tetapi Fungsi utama adalah untuk membuat tulisan ataupun mengetik Oke ini yang utama Oke Kemudian yang kedua yaitu Microsoft Excel Ini Lambangnya biasanya X Kalau tadi WordWay X ini yang hijau Excel Nah kegunaan Microsoft Excel ini Umumnya untuk membuat table Table Maupun untuk menghitung biasanya Ya Contoh misalnya kita akan membuat Daftar Mata pelajaran Mata pelajaran Contoh ya ini misalnya Nomor Senin Selasa Dan seterusnya Jadi Microsoft Excel ini gunanya untuk membuat table Nanti kalian pelajari ini biasanya di kelas 3 4 Nah ini Belajar tentang Microsoft Excel ya Dan juga untuk menghitung biasanya umumnya Menghitung jumlah Ini kita menggunakan Microsoft Excel Oke Jadi yang pertama apa? Microsoft Word Yang kedua Excel Yang ketiga Yang ketiga itu P Microsoft PowerPoint Yang tadi pabrik kita sudah gunakan Dan umumnya setiap Guru ataupun Yang ingin mempresentasikan Ingin menyampaikan Nah ini Menggunakan Microsoft PowerPoint Yang pabrik kita gunakan selalu di pelajaran yang lain ya Itu menggunakan Microsoft PowerPoint Nah ini nanti kita pelajar Kalian pelajari di kelas 5 ya Ataupun di kelas 4 juga sudah mulai Ini gunanya untuk apa? Mempresentasikan Memberikan tampilan-tampilan Contoh misalnya nih Desain ya Kalian misalnya nanti ingin membuat Presentasi Misalnya Pak kita ingin membuat contoh ya Pelajaran komputer Komputer Nah ini pakai ini Kelas 2 Ya Jadi ini Nanti diperdalam kembali Ketika sudah Pelajaran kalian Bisa komputer Ini namanya Microsoft PowerPoint Lambangnya P Oke nanti lebih dalam Kalian akan Dapat materi khusus Oke Jadi anda sekalian Hari ini kita sudah Belajar ya Tentang pengenalan Program Microsoft Word Kemudian Microsoft Excel Dan juga Microsoft PowerPoint Jadi hari ini Kalian tidak ada Praktik membuat sesuatu Hanya Tentang Pengenalan Yang ada di program Program-program komputer Sebenarnya banyak Program-program yang lain Nah ini yang Pak kita sampaikan Ini yang paling dasar ya Microsoft Word Excel Dan PowerPoint Oke Sampai disini Pak kita Sampaikan materi hari ini Namun Terakhir Pak kita ingin memberikan Film Sebuah film Inspirasi Yaitu seorang anak Yang Ingin bersemangat Bersekolah Walaupun Dia hujan-hujan Tetap bersemangat Nanti kalian Petik hikmahnya Dalam Pemotaran Film berikut ini Selamat Menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Rasanya masih kayak mimpi Bisa sekolah Di sekolah Sebagus Dan sebesar ini Selamat menikmati 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 Jasa-jasa para pahlawan Sekarang siapa yang tau nih Tanggal berapa hari pahlawan? Sebu Ya Amin Tanggal 10 November Ya benar Amin Tanggal 10 November itu adalah hari pahlawan Masuk 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 Amin Masuk Amin Amin Mulai besok Kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor Kamu gak usah masuk kelas ya Jadi Saya gak boleh belajar di kelas bu Kamu gak usahkan some Kalau aku masuk sekolah Pasti ibu guru akan marah lagi Terima kasih telah menonton Guru macam apa aku ini Aku sudah mematahkan semangat belajar muridku Bagaimana kalau gara-gara perkataanku Amin jadi berhenti sekolah Sepertinya hari ini Amin Tidak masuk sekolah lagi Amin Maafkan kata-kata ibu yang tidak bijaksana ya Tuan Amin Amin Saya berhenti sekolah disini lagi kan Saya janji Saya gak bakal ngotorin lantai lagi Tuh liat tuh Tentu Amin Tentu Maafkan ibu ya Ada hadiah untuk kamu Buka Terima kasih ya bu Hadiannya bagus banget Sekarang Amin punya sepatu baru Ini sepatu ya teman-teman buat kamu Biar kamu gak boleh lagi Terima kasih ya bu Nah bagaimana sekalian Sudah menyaksikan ya film tadi Mudah-mudahan menjadi inspirasi Pembelajaran buat kita semua Bahwa kita harus semangat Walaupun ada halang-halin tangan Dan juga hambatan Tetap kita harus bersemangat Sekali lagi Terima kasih Sudah menyaksikan Sudah belajar hal ini Dan juga Mari sama-sama kita tetap dengan baca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Amin Dan juga pamit akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih